Belum kenal dengan yang namanya Yesus, mungkin kita mesti flashback lagi ke belakang Hari ini juga 24x7 tuh kita masih nafas tuh kita gak kontrol Bahwa itu karena kebesaran dan kasih Tuhan Jadi kalau lu udah ngerasa bahwa Tuhan mencintai kita 24x7 It means Tuhan juga selalu hadir Walaupun kita gak tau atau kita gak kenal atau bahkan kita cuek aja Tapi gue mau ngajak kita semua dengan vlog ini untuk semuanya kenal dan tahu Tuhan kita Simpelnya gini deh, mungkin kita gak bisa tau atau ngerasain Tuhan gue tuh yang kayak gimana, keliatan aja Enggak Kayak lu pernah ngerasain jatuh cinta, nah cinta lu tau gak sih cinta rasanya kayak apa Deg-degan segala macam, tapi lu pernah ngeliat gak wujudnya cinta, gak ada Karena kalau lu mau tau wujudnya cinta ya dengan tindakan dan komitmen Kita mau belajar dari kita kejadian Karena kalau kita boleh hidup 24x7, 7 hari, kita juga mau tau nih Tapi bener-bener melihat wajah Tuhan, melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita Firmannya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari pertama Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 5 Itu yang pertama Yang kedua, berfirmanlah Allah Jadi, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kedua Kejadian bab 1 ayat 6 dan ayat 8 Hari kedua Hari ketiga Ada yang mau tau? Jadi, kejadian 1 ayat 9 sampai 12 Hari ketiga itu Berfirmanlah Allah Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut Allah melihat bahwa semuanya itu baik Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah menembuskan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian Tanah itu menembuskan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat bahwa semuanya itu baik Jadi yang ketiga Tuhan Allah, Bapak di surga Memisahkan Antara darat dan laut Lalu hari yang keempat Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar Yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang dan untuk menguasai siang dan malam Dan untuk memisahkan terang dari gerak Allah melihat bahwa semuanya itu baik Kejadian bab 1 ayat 16 dan 18 Matahari dan bulan Hari yang kelima Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi Melintasi cakrawala Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak Yang berkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Allah melihat bahwa semuanya itu baik Jadi hari kelima Bapak di surga Menciptakan seluruh binatang Hari ke enam Nah ini dia Hari ke enam adalah di saatnya Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan semuanya Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Itu hari ke enam Hari ke tujuh Lalu Allah memberkati hari ke tujuh itu Dan menguduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan Yang telah dibuatnya Yang pertama Terang dan gelap Siang dan malam Yang kedua Cakrawala Yang ketiga Daratan dan lautan Yang keempat Matahari dan bulan Yang kelima Seluruh Makhluk hidup Binatang Yang keenam Manusia Yang ketujuh Tuhan Allah Beristirahat Terima kasih telah menonton